Intro 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 Hi guys, it's Megalida Feng and welcome back to my youtube channel So ya, pasti kalian udah tau ya, sesuai nama kontennya Jadi tuh hari ini tuh aku lagi seneng Bukan hari nih, sebenernya ya, kayak minggu-minggu ini Karena tuh banyak banget Complexion atau foundation yang bakal aku review Salah satunya kemarin mungkin kalian udah nonton Kayak ada BLP Terus ada Luxe Crime, ada Makeover Semuanya Cushion, terus nanti aku juga bakal Nge-review SK Concealer, dan hari ini Akhirnya aku bakal Nge-review Foundation Friday Which is sekarang kan Jumat, aku bakal Nge-review Jekyll Blur Effect Foundation Nah, seperti biasa, sesuai namanya Find Your Shade Foundation Friday Maaf ya guys, aku lagi agak Saryawan nih di lidah Sama di bibir, jadi kayak ngomongnya agak Susah gitu sumpahin, kayak penampilan gitu Oke, hari ini langsung aja Jadi, disini aku belum pernah Nyobain sama sekali Jekyll Blur Effect Foundation Disini kita akan sesi temanya Find Your Shade Gimana aku, si pemilik kulit kuning langsat Light to medium skin tone dengan neutral undertone Kita akan nyobain sama-sama Kira-kira shade apa yang cocok Buat aku, ataupun buat kamu Yang mempunyai kulit kuning langsat Light to medium skin tone, kayak aku juga Apakah nanti juga kita akan wear test juga Apakah kalau misalnya Kalian ada mau yang Ada efek brighteningnya atau second skin look Aku juga bakal coba Dua-duanya, dan kita bakal tebak-tebakan Sampai kita konklusi Warna apa yang cocok buat kulit kita Yaitu si kulit kuning langsat Langsung aja guys, jadi tuh awalnya Si Jekyll Blur Effect Foundation FYI, kalau kalian belum tahu Jekyll itu brand lokal Dan ini udah bener-bener brandnya itu Sebelumnya aku pakai kayak lip mouse-nya Terus ada puff yang kolaborasi Sama Jana, sama Angel, nah itu aku suka banget Kali ini aku bakal nge-review foundationnya Sebelumnya dia ada tiga shade Dia ada shade lama, dan yang sekarang Aku bakal ngebahas juga tentang Empat shade tab barunya Jadi ada tujuh shade Oke guys, menurut kita bahas dari segi packaging Kalian bisa liat ya, ini di Shopee Harganya lagi diskon, jadi kurang lebih Rp179.000 Kalian udah mendapatkan foundation Dan juga ada Beauty Blender-nya, yaitu nama Jekyll Again, nah ini kalau misalnya Kalian buka, ini kalian Kalian bisa liat ya, ini tuh packagingnya Warnanya soft pink banget, dan disini ada detail Keterangan warnanya, dan disini juga Ada expired date, expired date Ini juga masih panjang 2023 Jadi bisa 2 tahun ya guys Dan mari kita buka isinya Nah ini isinya juga kalian bisa liat Isinya itu dia langsung sepaket Ya guys, aku gak tahu dia kalau Di luaran, di luar Jekyll Official-nya Apakah, aku gak tahu dia kalau Di luaran, ada di luar Jekyll Official-nya Apakah hanya Menjual foundation-nya, tapi kemarin sih Aku kayak aku terawang Bukan aku terawang ya, aku lihat di luar Shopee Ada yang jual Rp140.000 Tanpa ini, puff-nya Tuh Next, ini adalah Bentukan foundation-nya, yaitu blur effect foundation Ini totalnya Ini adalah 30ml, kalian bisa liat Dan ini pencetannya Seperti compact gini, aku suka Banget ya, dari packagingnya tuh kayak So cute banget gak, kayak foundation pada Umumnya, terus dia compact Jadi menurut aku kalau kalian traveling Gampang dibawa kemana-mana Dan ini ada tulisan Burr effect, siren coverage Terus juga, di belakangnya ada keterangan Di bawah ada keterangan warnanya Selanjutnya Ini adalah buat puff-nya Puff-nya warna pink, dia namanya Jackwell Egg Gang Dan juga ini tuh Dia tuh pakenya harus dibasain dulu Terus aku mengingatkan Aku ini bahannya persis banget Kayak beauty blender yang kayak Desair for it, cuman bedanya ini harganya kayak Cuman Rp30.000 gitu, jadi Jangan lupa ya, ini kalau dipakai harus Dibasain dulu, terus kayak diperas Jadi agak sedikit lembab Dan di sini, egg gangnya itu ada dua Macam, jadi yang ini bisa Buat concealer, yang ini bisa Buat apply foundation, di sini juga bisa Buat apply foundation, dan di sini juga Kalau misalnya kalian gak mau buat apply foundation Bisa juga buat contour, dan lain-lainnya Oh no, ini muka aku ke zoom ya Udah lah ya, gak apa-apa ya, kita langsung aja Pertama kita bahas sponge-nya dulu, ini aku udah Bahasain sponge-nya, dia tuh Kalau Jackwell Egg Gangnya ini, si sponge-nya Kalau dibasain itu kayak ngembang Berapa ya, 200% tuh, kalian bisa lihat ya Dan menurut aku kalau dibasain itu jadi benar-benar Lembut banget, ini Nanti menurut aku, aku juga bakal wear test Kayaknya si sponge-nya ini Sih bagus ya, selanjutnya Kita bakal ngebahas keunggulan Si Jackwell Blur Effect Foundation ini Nah ini aku suka banget nih ya Sebenernya kalau kalian gak butuh sponge-nya Dia tuh dijual kurang lebih 140 ribu Sampai 150 ribuan Which is, menurut aku, buat foundation lokal Itu juga harganya menengah ya Gak terlalu mahal, masih di bawah 200 Dan di atas 100 juga Dan ini, kenapa bisa mahal? Karena dia adalah, sesuai namanya Blur Effect Foundation, pasti ada Memblurkan wari-wari katanya sih gitu ya Kalau yang kalian lihat-lihat Terus juga kandungan skincare dalam foundation Yaitu Skincare Ingredient Benefit Nah ini aku dari Shopee-nya Dia tuh katanya Satin Coverage Jadi gak terlalu matte sama gak terlalu glowing Terus dia feel lightweight Silky and smooth Jadi kayak menghaluskan kulit tekstur-tekstur wajah Ingat dihaluskan, tapi gak bisa dihilangkan hanya Bisa disalurkan Selanjutnya ini adalah foundation yang mengandung 2% niacinamide Sinemide itu bisa efeknya mencerahkan Dan memudarkan noda wajah Which is ada kandungan skincare yang sangat penting Kalau misalnya di skincare Terus ada allantoin Dan kafein Kafein tuh aku suka banget Kalau ada kandungan kafein di dalam skincare atau di dalam makeup Karena kafein itu membantu Kalau di bawah mata itu mengurangi Kayak mata panda gitu udah kebukti Dulu banget aku udah pakai hampir 2 tahun itu serum kafein itu Mampu banget mengurangi Kayak mata panda aku yang kayak black-black gitu Terus juga dia membantu merawat dan mencerahkan kulit Dan si kafein itu dia juga tuh bagus banget kok Kalau ada kayak kerutan halus Dia tuh juga membantu menyamarkan gitu Jadi ini ada 3 kandungan utama Yang ditonjolkan sama si foundation ini Yaitu niacinamide, allantoin, dan kafein Allantoin kalau gak salah bisa menyamarkan garis kerutan halus di sekitar wajah Correct me if I'm wrong Tapi gak mungkin ya kita pakai foundation Tiap hari karena ada kandungan ini Tapi at least dia tuh kalau kita memakai makeup Kan kalau kebanyakan memakai makeup bisa merusak kulit ya Aku jujur aja sama kalian Sejak adanya zaman now yaitu makeup dengan Kandungan skincare ingredient benefit Jadi kita tuh bisa kayak At least muka gak rusak-rusak banget lah Kalau kebanyakan atau kelamaan pakai makeup gitu kan Karena ada kandungan skincare ingredient benefitnya Nah oke ini tadi sesuai bilangnya itu Silky and smooth texture Dan dia mengandung SPF Dia gak dibilang ini SPF-nya berapa Tapi dibilangnya SPF kalau misalnya kalian keluar Dia melindungi kulit dari matahari Aku sayangnya ini gak dibilang ya SPF-nya sih berapa sayang sekali Dan juga tadi juga aku bilang dia menyamarkan pori-pori Dan katanya gak ada oksidasi di dalam foundation ini A.K.A. jadi foundation ini yang kalian freshly applied Itu warnanya gak bakal berubah Tidak ada angka tetap sama Sama kayak warna yang di-applied Aduh guys ini sumpah Samyawan aku di mulut tuh kayak Sakit banget aku sambil cupat aja ya guys ya Jadi kayak aduh Ngomong aja tuh kayak susah-susah dari tadi tau gak sih Aduh maaf ya guys sampai berbicet oke Oke guys jadi kita langsung aja mulai Karena tadi aku juga udah ngebahas ingredients-nya segala macem Sekarang kita bakal mulai seperti biasa yang bakal aku nge-swatch Karena aku belum pake sama sekali foundationnya Jadi bener-bener first impression banget Dan kita bakal find your shade Jadi aku bakal nge-swatch di tangan dan juga di wajah Nanti kita akan compare which is kira-kira yang mana yang bagus buat kulit aku Yaudah empet nih Kita mulai jangan di skip videonya Mari nonton Jangan lupa di like below oke Guys I'm sure ini untuk warna paling terangnya itu warna shell Sangat cocok buat kalian yang berkulit putih dengan undertone neutral Dan aku senengnya Jaquel ini dia menyesuaikan sama skin tone orang Indonesia Dimana warna paling terangnya itu sebenernya buat kulit aku masih bisa wearable Dengan kayak sedikit brightening efek ya menurut aku Dan juga aku sukanya neutralnya dia bagus banget Biasa kan banyak kita lihat cushion atau foundation yang banyak selama ini lokal Dia terus kayak dijual di pasaran bilangnya neutral tapi terlalu kuning gitu Kadang-kadang terlalu pink Nah ini bener-bener foundationnya tuh bener-bener yaudah warnanya neutral Dan bener-bener pas banget Gak kuning gak pink Ya yang neutral seharusnya sesungguhnya tuh warnanya kayak gini Dan tadi juga aku cobain bener-bener first impression swatch banget Sumpah ini tekstur foundationnya kayak lembut selembut lembutnya Tuh jadi kalian bisa lihat ya untuk warna shellnya juga gak terlalu terang sih menurut aku Dan ini cocok banget nih buat kulit kalian yang putih Tapi bukan putih kulit orang Caucasian atau orang bule Tapi kulit orang Chinese atau mungkin kulit orang Monado gitu Atau mungkin kalau kalian berkulit cerah kalian bisa masih bisa memakai shade ini Oke guys mari kita bahas shade selanjutnya Yaitu shade golden Nah ini golden ini adalah varian shade terbaru dari Jack Quill Blur Effect Foundation Ini salah satu shade terbarunya Yaitu sama dengan warna shell Dia tuh untuk light skin tone Tapi ini tuh lebih golden Sesuai namanya golden Dia tuh agak lebih ke warm tone Dan menurut aku aku suka banget sih Aku tuh bener-bener tadinya kayak ini shock ya Ternyata tuh sesuai harga-harga juga gak terlalu mahal ya Dibilang foundation juga buat lokal itu pertengahan ya guys Tapi kualitasnya untuk soal pemilihan warna Ini dari gua ngetes dua warna awal aja Aku shock gitu Kayak bener-bener si Jack Quill itu bener-bener mengerti warna kulit gitu Kalau emang misalnya dengan golden undertone ya golden gitu Bener-bener dengan warm off kayak shade gitu Tapi warmnya gak terlalu banyak Yang biasa kita lihat di cushion biasa yang bener-bener kuning Kuning sekuning-kuningnya kayak umpa-lumpa Bahkan ya aku juga misalnya ini yang jago sih yang buat sih Karena ya udah kalo misalnya neutral ya neutral Ada mix of pink and warm shade Kalo ini warm ya warm tapi gak terlalu kuning Kuningnya tuh kayak masih kayak emang ya udah Orang skin tone dengan warm undertone banget yang bisa aku lihat ya Karena kebanyakan kayak aku tuh melihat foundation lokal Kalo misalnya mereka bikin warm shade Itu shadenya tuh bener-bener kuning sekuning-kuningnya guys Kayak pemen karamel kadang-kadang Aku sampe shock kadang-kadang gitu Guys selanjutnya ini ternyata yang tadi tuh golden warna lama Aku ada melakukan sedikit kesalahan Nah ini selanjutnya warna sun Yang kebalik tadi aku ingatnya golden sama sun kan Gak mirip-mirip ya Ini warna sun adalah salah satu new shade dari tiga shade yang jacquel Bare effect foundation keluarkan Nah ini buat memilih kulit kuning langsat kayak kita Katanya ini warna sun ini cocok buat kuning langsat dengan warm skin tone Atau undertone Ya menurut aku waduh gila Ini bener-bener ya warna sunnya itu Ya udah warna sunnya emang bener kuning langsat Ya bener-bener kuning langsat sesungguhnya itu Warna kayak gini gitu Kalo aku kuning langsat agak melenceng dikit ya Kuning langsat gak 100% which is light Itu medium gitu loh kuning langsat Bukan yang kuning langsat sesungguhnya lah Pokoknya intinya kuning langsat KW gitu Ini ya terakhir kali aku melihat shade yang bener-bener perfect Yang bener-bener terakhir tuh aku Aku tuh jarang banget kalo foundation Aku jarang pakai lokal Karena warnanya tuh menurut aku kayak suka melenceng gitu loh Kayak bilangnya warna apa ternyata warna apa That's why aku tuh sering banget ke Sephora dulu buat beli foundation Kalo gak foundationnya itu aku beli foundation YSL Aku beli foundation Dior Dior itu yang kayak kurang lebih sejutaan Dan kalian udah tau ya Dior makeup itu Kalo nyiptain foundation itu tuh warnanya banyak banget Mungkin ada 15 warna lebih Karena kan dia biasa buat makeup runway gitu yang model-model gitu kan Dan aku selalu swatch per warnanya Kalian bisa lihat itu aku swatch semuanya Tuh bener-bener warnanya tuh kayak kulit asli orang Orang-orang gitu loh Dari sampai shade terterang sampai shade tergelap aja ada Dan aku shock ya ya Bukannya aku lebay apa gimana ya Buat foundation lokal Ini tuh shadenya Dia tuh kayak shadenya Dior ya Udah meskipun gak sebanyak Dior ya Tapi tuh dia kayak panutannya Dior gitu Kayak gak terlalu kuning Gak terlalu nge-pink Ya udah shade yang bagus gitu loh Menurut aku yang pas banget buat kita Kayak aku lebay banget ya Tapi emang bener terakhir kali aku ngeliat Orang yang nyiptain foundation Brand yang nyiptain foundation itu dia makeup Itu shadenya tuh se-perfect ini Dan kulit kuning langsat Ini juga bagus banget buat warm shadenya Ini sumpah ini bagus banget guys Jadi tuh dia gak terlalu kuning Jadi pas kalian pake tuh gak kayak onel-ondel Ini pokoknya kulit kuning langsat Aku bisa pastikan buat warna sun ini Kalian buat warm shade Ini cocok banget pakai warna golden Sesuai deskripsinya Gak kegelapan Gak keterangan Tapi gak terlalu nge-pink juga Gak terlalu nge-cepal juga Dan gak terlalu kekuning-kuningan Dan inilah shade yang pas buat kalian Next kita bakal bahas untuk shade terbarunya Jack roll juga Katanya ini vanilla Salah satu shade terbarunya Dua dari tiga shade Ini vanilla ini katanya dikhususkan Buat kulit kayak kita-kita yaitu kuning langsat dengan neutral undertone Aku curiga sih kayaknya ini shade aku banget Sumpah ini aku udah berkali-kali bilang ke kalian Kalau pemilihan warna foundation shade yang dibikin sama Jack roll itu mirip Dior makeup dan Fenty Beauty Pemilihan shadenya itu pas banget Buat kulit kita-kita orang Indonesia gak menyesatkan, gak halu Kayak ada beberapa brand yang bilangnya Shade ini tau-tau warnanya kayak formalin kayak abu-abu gitu Terakhir kali aku tuh pas ke Sephora aku beli Dior Serum Foundation Warna aku tuh kayak gini Ini tuh sis banget kayak Dior Serum Foundation Apakah, eh ngaku deh Ngaku banget kalian brand Jack roll Pas kalian bikin foundation ini Apakah kalian kayak inspired by Dior makeup yang serum foundation Karena bener-bener teksturnya pas Kayak serum juga Dan ini sih bilangnya kayak pinter moisturizer ya Dan menurut aku untuk harga Rp250.000 dengan tekstur seperti ini Ini tuh bagus banget Kayak foundation lokal dengan kualitas internasional And ya ini untuk kulit kuning langsat Kuning langsat maksud aku Karena ini maaf ya Mix lah ya sumpah Ini bener-bener shadenya sama yang Persis banget terakhir Aku inget banget memory aku masih kuat Kayak shade aku yang Dior Foundation Serum tuh kayak gini banget Ini bener-bener kuning langsat sesungguhnya Foundation warna foundationnya tuh harusnya kayak gini Yang neutral undertone gitu loh Nah selanjutnya kita akan membahas warna sand Yaitu sand ini dikhususkan buat kulit kuning langsat Tapi dengan undertone kuning katanya Dan aku juga gak agak bingung ya Ini dia shade lamanya Jadi kayak kemarin tuh kalo tadi si vanilla kan lebih ke neutral Dan juga tadi tuh sand katanya lebih ke kuning langsat dengan undertone kuning Tapi kita akan membahas ya untuk perbandingan warna sand yang paling baru ini Warna sand dengan yang warna sand Agak sama ya sand and sand Sand ini adalah shade lama khusus kuning langsat dengan undertone kuning Dan ini adalah warna sand yaitu sand kuning langsat dengan undertone kuning Menurut aku sih yang untuk warna sand ini Ini tuh dia masuk kalo misalnya kalian mempunyai warm shade atau undertone kuning Light to medium skin tone Light to medium skin tone tuh masih masuknya kuning langsat KW ya guys ya Kalian bisa pake warna sand Sedangkan kalo kalian mempunyai warna yang kuning langsat tapi lebih ke medium Kalian bisa pake warna sand Karena menurut aku warna si sand bukan sand ya Sand tadi aku agak misalnya sedikit Warna sand ini dia tuh lebih dikhususkan buat kulit kuning langsat Tapi kuning langsatnya lebih condong ke kulit medium gitu bukan yang kayak tadi Kayak aku ya kayak kuning langsat KW ya Ya karena menurut aku ini kalo misalnya aku liat aslinya dia tuh bener-bener kuning banget Sedangkan kalo si yang sand ini Sand tuh dia masih proportional kuningnya tuh masih balance gitu loh Kalo ini udah kuning mengarah to medium Dan ini menurut aku untuk orang yang medium dengan warm skin tone atau olive undertone Cocok banget pake warna si sand ini Karena menurut aku lebih ke apa ya Kuning langsatnya tuh cocok banget buat warna si olive undertone gitu Jadi inget ya guys untuk sand olive undertone dengan lebih ke warna condong ke medium Kalian bisa pake warna sand Sedangkan sand itu light to medium cenderung agak sedikit lebih ke light Kalo kalian mau epic brightening untuk warna warm shade atau kulit kalian yang warm Kalian masih bisa pake warna terbaru Jackwell yaitu yang warna sun Guys selanjutnya kita berahli untuk warna tan Tan ini katanya untuk sawo matang dengan undertone kuning Nah aku bisa liat ya ini untuk sawo matangnya Dia masih kalo kalian memiliki kulit sawo matang tuh medium atau medium tuh sawo matang Kalian mau ada efek brightening Kalian bisa pake warna si tan ini Nah ini tan ini salah satu warna lama dari Jackwell blur effect foundation Jadi kalo misalnya kalian bisa ini dengan undertone warm kalian bisa pake warna ini Guys ini mentok ya Kayaknya aku salah posisi deh Harusnya kayak tadi posisinya awal tuh kagak ke atas sedikit ya Menjadi kayak kera mulut ya ampun ini ngomong susah banget udah lagi sari awan ya Jadi ini adalah si terakhir yang tergelap dari si Jackwell blur effect foundation Yaitu yang warna warm tan Warm tan ini dikhususkan buat kulit sawo matang dengan neutral undertone Dan menurut aku ya seperti biasa Konklusi dari semua setelah aku nge swatch 7 warna Jackwell blur effect foundation ini Seperti biasa untuk kulit sawo matang Pembelian warnanya masih kurang menurut aku ya Karena aku denger juga dari temen aku Dia tuh juga sering komplain sawo matang tuh Dia tuh suka kayak Maka makeup tuh gak ada efek brighteningnya As usual dari semua foundation lokal untuk warna sawo matangnya Kecuali makeover karena makeover tuh shade tergelapnya tuh kadang-kadang Yang ada foundationnya makeover itu bener-bener nge cover banget Kayak buat kulit range sawo matang Dan ini menurut aku untuk kulit sawo matang tuh masih ada efek brighteningnya Untuk undertone-nya sih neutral emang sesuai ya Gak ada kuning gak ada nge pink Ya bener-bener neutral gini Cuman buat kulit sawo matang ya Kalau kalian ini sawo matang ini masih masuknya tuh menurut aku kayak kulit medium ya Nah medium tuh kayak sawo matang tuh medium Kalau aku kan like to medium ya Ini kayak masih lebih medium menurut sawo matang gak Terlalu yang sawo matang-sawo matang yang banget gitu loh Jadi kalian ada Kalau kalian mempunyai kulit sawo matang Ada ekspektasi kalau kalian pakai shade tergelapnya Bakal ada sedikit efek brightening atau mencerahkan di wajah Tapi bukan yang kayak ondel-ondel gitu Kayak mungkin kayak keren-keren look yang mencerahkan buat wajah kalian Jadi wajahnya tuh gak terlalu keliatan itu banget ya Terlalu tone down gitu Ya cuman ya sekali lagi Itu kayak masing-masing preferensi Ada yang suka efek mencerahkan Ada yang suka memakai cushion atau foundation Itu efek second skin atau emang kayak kulit kita aslinya gitu Oke guys ini aku udah nge swatch di tangan Kalian bisa lihat ya Kurang lebih sudah hampir 45 menit aku nge swatch di tangan Nanti di muka juga aku tunjukin Kalian bisa lihat ya menurut aku yang terawangan aku yang dari asli gak dari kamera Gak tau di kamera warnanya apa berubah Atau enggak harusnya sih enggak ya Ini dia bilang sih katanya warnanya gak bakal oksidasi Tapi menurut penglihatanku ya Ini oksidasi dikit warna terangnya agak oksidasi mungkin 15% dari warna yang diaplikasikan Sedangkan untuk kuning langsatnya lumayan oksidasi Tapi mungkin 20-25% gak sampai 50% Dan yang sawah matangnya ini hampir oksidasinya 30% ya Yang menurut aku ya Jadi beginilah kira-kira Expect kalau kalian pakai foundation ini Kalau misalnya kalian nanti ada kuning langsung mau efek brightening Aku akhirnya kayaknya udah bisa nebak Bakal ada shade apa yang bakal aku pilih diantara vanilla dan satu lagi ada shade Nah ini dia pilihan warnanya Kalian bisa lihat kalau di muka aku tuh oksidasi banget Cuman aku udah bisa nebak Warna yang cocok buat kulit aku adalah warna barunya Jaquille Yaitu yang vanilla karena neutral undertone Dan satu lagi untuk efek mencerahkan aku bakal milih warna golden Yaitu untuk kulit cerah atau kulit paling putih versi Jaquille Tapi untuk warna yang agak kuning warm shade Kenapa aku kalau pakai warna cerah Kalau misalnya satu shading kat di warna aku Aku suka pakai yang agak sedikit warm tone Karena kalian bisa lihat ya ini kulit aku kan merah-merah Sensitive Kalau misalnya aku pakai dengan shade neutral Atau dengan shade pink undertone Yang ada kulit aku malah jadi lebih merah merona guys Jadi that's why I prefer Kalau untuk shade yang satu tingkat lebih di atas kulit aku untuk efek mencerahkan Aku lebih pilih warna ini Tuh ini warnanya persis banget kayak makeover yang warna W21 yang kemarin aku bikin kontennya tuh Jadi ini pilihan aku untuk efek mencerahkan Dan ini pilihan aku untuk kuning langsat dengan undertone neutral Tuh gak beda-beda jauh ya guys ini Tuh Ini guys aku bakal zoom out mau ngaku dan aku bakal kasih tau kalian Jadi aku akan memilih untuk efek mencerahkan Aku bakal memilih warna golden yaitu light skin tone dengan warm undertone Ini kalian bisa lihat nih kalau aku blend tuh warnanya seperti ini Masih masuk di warna kulit aku Karena kulit aku nge-pink kalau misalnya aku pakai neutral takutnya terlalu pinknya kelihatan gitu Soalnya aku lebih memilih warna warm Tapi kalau misalnya kulit kalian Gak warnanya gak nge-pink, nge-flush sensitive kayak aku yang warnanya gak ada merah-kemerah-merahan gitu Karena kan aku males ya pakai concealer ya buat nutupin merah Soalnya nanti kayak ini kan kita pandemi aku gak mau makeup yang tebal-tebal Jadi aku pingin sekali yang templok aja itu cuma pakai foundation kalau bisa gak pakai concealer Kalau kalian yang kulitnya gak ada merah-merahan, gak ada kemerahan atau bekas-bekas jerawat merah Kalian bisa pakai warna paling terangnya yang di atas si ini Si sebelah golden ini yang paling putih gitu Karena kalau putih gini terlalu di muka aku warna agak kepingnya kelihatan Dan ini warna si golden ini yang aku bilang tuh Ini masuk banget di kulit aku ya Kalian bisa lihat tuh Tuh, gimana guys? Bener kan? Teraungan aku tuh Oke? Oke guys, let's move Sekarang kita akan memakai si Jackwell Egg Gang ini Dan seperti biasa aku akan nge-compare kira-kira Kalau misalnya kurang lebih untuk kulit kuning langsat dengan light to medium skin tone Dengan undertone neutral kayak aku Or kalau kamu punya kulit yang sama dengan aku Seperti biasa Jadi untuk kanan Ini kanan sini Kita akan memakai warna vanilla Dan untuk kiri kita akan memakai warna golden Ini kedekatan gak sih? Kalian bisa lihat ya Nah golden ini aku kenapa pilih warna golden? Tadi seperti aku bilang Aku pengen kasih compare ke kalian Buat kalian yang suka makeup style-style Mencerahkan ala-ala korea gitu Kira-kira cocok gak pake golden? Atau mungkin kalau kalian suka warna yang apa ya? Second skin kayak aku yang bener-bener natural Kira-kira cocok gak pake vanilla? Jadi aku akan mulai dengan yang kanan dulu ya Pake vanilla Oke guys, mari kita move to shade vanilla Aku merasa hari ini kayak ini udah dihapus pun Foundation-nya kayak masih membekas gitu loh Dan menyamarkan pori-pori Gila banget sih ini foundation Oh wow Guys ini Menurut aku Ini shade vanilanya Wow Wow Kok lebih baik banget ya guys? Ini kayak foundation Foundation-foundation mahal sumpah Buat kualitas 150 ribu ya Oh my god oh my god Gila ini kemana aja aku selama ini Kayak bener-bener ini Tuh Dia ngeblur out pori-pori aku Padahal aku pake primer Itu juga kayak primernya yang kayak Buat ngelembapin doang Buat normal skin Gak ada efek untuk ngeblur pori-pori Dan juga Cuman kayak Ini tadi aku cuman dua pump loh guys Sumpah-sumpah ini aku cuman dua pump Kalian bisa lihat Ini langsung dia ngecover Dan menurut aku ini untuk covernya bukan Ini ya Gak segokil BLT cover cushion Untuk foundation ini covernya natural Bener banget Dengan satin finish Tapi yang parahnya Dia bisa bikin Blare out pori-pori aku Tuh Bukan yang foundation yang buat kondangan Ini cocok banget sih Menurut aku dibuat pandemi gini Tuh guys Cantik banget Sumpah Ini kayak bener-bener kulit aku tuh halus banget Terus kayak tekstur kulit aku Biasa kulit aku kayak kulit jamuk gitu Dia langsung kayak smooth Sesmooth-smoothnya Kayak ada garis-garis halus pun Dia gak menonjolkan Malah dia kayak Blare out fine lines gitu Dan oh my god Ini vanilla ini Ini aku sengaja kayak tebelin ya guys Kayak Supaya kalian bisa lihat Cover base-nya ini Juara banget Dan Ini kan awalnya mungkin keputihan Tadi kan aku udah bilang ke kalian Mungkin ini ada sedikit oksidasi Dan nanti kita lihat Akan setengah jam gimana Di kulit aku Sumpah Ini aku bakal ngezoom Buat kalian bisa lihat Ini yang udah aku pake Ini cuma dua pump ya guys Kayak gak sampe dua pump sih Cuma satu setengah pump Dan itu juga pumpnya Kalian bisa lihat ya Tadi tuh Pas aku dia pump Itu pumpnya juga dikit banget Kuarnya buat 30ml Bukan pump yang boros gimana gitu Dan ini Rasanya tuh bener-bener lightweight Tipis banget Aku gak berasa kayak Pakai foundation berat Untuk coverage Ini aku bisa bilang Coverage-nya ini udah paling tebel Terus ratus Aku masih bisa nilai Ini coverage-nya itu 80% Nanti aku bakal zoom aja ya Dua-duanya gitu Oh my god Aku gak Mampu Berkata-kata I'm so speechless Kayak feelingnya Kayak waktu itu aku memakai Foundation Dior serum Yang sejutaan Feelingnya tuh Kayak gini guys Dan dia sama banget Dia Burr out my pores Dan dia tuh bikin Tekstur kulit aku Smooth banget Sesuai namanya Satin finish Ini yang warnanya vanila Vanila ini Menurut aku cocok banget Bener-bener Neutral undertone Persis banget Aku lihat Dulu aku pakai foundation Dior Yang warna apa Aku lupa Pokoknya warnanya tuh Persis banget Kayak gini tuh Ini aku bakal kasih lihat Kepantulan cahaya Kalian masih bisa lihat ya Ini kalo aku zoom Dia tuh ngeblur out My skin texture Dia Smooth fine lines aku Dia ngeblur out Poli-pori Kok poli-pori sih Poli-pori Sorry aku saryawan Tapi At the same time Kalian masih bisa lihat Di bawah kulit aku gitu Jadi bukan makeup dempul banget Kayak MLBB Kayak My lips but better Tapi ini My skin but better Nih kalian bisa lihat ya Ini bener-bener Ini kulit aku Yang ini udah pakai Yang ini belum Dan ini Dia untuk dark circle Dia gak terlalu nge-cover ya Kalian masih bisa lihat In a natural way Dan ini ada kayak Fine lines Dia agak sedikit Tersamarkan Dan ini aku bakal lihat Apakah ini harus di setup Apa enggak Oh ya Ini berarti harus di setup guys Pake bedak Kalian kudu setup Kalau enggak dia bakal Transfer Ke Masker Dan aku gak tau Ini emang foundationnya Apa karena Bantuan egg gangnya juga Ini egg gangnya juga Texturenya smooth banget Buat harga 30 ribuan 20 apa 30 Ini gokil banget Kalian harus Emang bener banget Jackwell pair Sama si egg gangnya dia Jadi ini bener-bener egg gangnya Pas dibasahin tuh Bener-bener kayak smooth gitu Jadi jangan lupa dibasahin Dan kalian bisa lihat ya Ini aku pakai zoom detail Lihat Nyatu sama Warna Kulit Tuh Nyatu warna sama warna kulit Jadi dia Menurut aku ini Vanilla ini Dia masih ada efek Little bit of brightening Tapi bukan brightening yang lebay Tapi nanti kita lihat ya Untuk si sheet Golden itu Apakah dia akan Lebay banget Di kulit aku Jadi lah kira-kira gini Karena kenapa aku tadi milih Sheet Vanilla Karena setelah Tadi aku lihat Setelah hampir setengah jam Dia tuh turun Warnanya Kayak 20 Arti 15 Apa 20% gitu So here is the look Oke Oke guys Ini kurang lebih Sudah setengah jam Aku memakai si Vanilla ini Shade yang kanan Aku sengaja dimin Menurut aku warnanya turun Tapi masih ada A little bit of brightening Tapi bukan yang lebay Dan dia turunnya juga Gak parah banget Dia turun in a natural way Dan dia bener-bener Menurut aku sih Ini my second skin Tapi bukan second skin banget Tapi kayak ada efek brightening Which is why Aku agak ragu ini ya Apakah warna golden Pilihan aku akan nilai set Tapi kan kalian suka ya Takutnya kalau nanti Ini ada efek brightening Aku udah pakai Contour Blast on segala macam Ya jadinya warna kulit aku Gak ada keliatan efek mencerahkan That's why sekarang kita bakal cobain warna Golden nya Oke Nih ya guys Aku bakal tunjukin Ini tuh bener-bener aku Pakainya itu Satu setengah pam aja Karena ini Tadi satu setengah pam aja Udah cukup Dia tuh kuarnya dikit-dikit Kayak gini nih tuh Lihat ya Ini tuh udah cukup buat satu muka Aku tuh merasa Kayak sejak Pandemi ini Aku jarang keluar ya guys Ini tuh aku merasa Kayak Kulit aku tuh jadi warna Oren Apa dimana Jadi kayak Lebih halus ya Mungkin kan aku jarang keluar rumah Tuh kan Bener kan Tebakan aku Ini ada efek mencerahkan Tapi agak warm tone dikit Dan warm tone nya bukan Menurut aku masih masuk ya Sama kulit aku ya Menurut aku sih Tuh warna golden nya masuk Ada efek mencerahkan Dan cerahkannya tuh ya bagus Bagus banget Cerah-cerah Kayak flawless foundation Gitu Aku bisa pastikan Kulit kuning langsat Kalian bisa memakai warna Golden ini Buat efek mencerahkan Enaknya ya gini ya guys ya Untuk kulit kita Yang light to medium skin tone Kalau kalian mau kulit light Ya masuk Warna Kulit kuning langsat medium Juga masih masuk Meskipun agak Sedikit gelap Tapi termasuk gitu Tapi ya that's why Kita bilang ini kayak Warna kuning Langsat KW gitu Jadi di pertengahan Tuh Tada Gimana menurut kalian Ini masuk loh Padahal ini shit Terangnya loh Oh my god Guys Kalian bisa liat ya Yang ini yang warna golden Golden itu buat Light skin tone Dengan warm undertone Tapi menurut aku di aku sih Masih bener-bener masuk ya Karena kan kulit aku merah-merah Aku gak mau Aku mau menghilangkan merah-merahnya Tanpa memakai concealer Dulu di bawahnya ya Menurut aku Dan ya ini Menurut aku sih Putihnya juga Bukan putih yang lebay Kalau ini Dan aku merasa kayak Yang si vanila ini Dia bilangnya malah sekarang Aku merasa kayak Vanila ini neutral undertone Tapi dia Lebih kuning gak sih Menurut kalian Sedangkan ini yang warna golden Tapi di kulit aku Dia warm Buat light skin tone Tapi malah lebih masuk Menurut kalian gimana? Masukkan yang mana? Yang kiri Yang si Golden Atau yang Vanila Vanila itu yang kuning langsat Dengan neutral undertone Gimana gimana Nah Terus Sekarang Aku bakal ngezoom Nah ini yang kira-kira warna vanila Ini yang warna golden Aku bisa pastikan Dua-duanya masuk buat kulit aku Siapa tau buat kulit kalian itu Masuk juga So guys So guys This is the shade For golden Kalian bisa lihat gak bedanya? Gak ada beda ya Ini lebih mencerahkan dikit Personally Ini Seperti biasa Tadi aku udah bilang lagi Ya sesuai style makeup kalian Mungkin ada berapa dari kalian yang bilang Aku lebih cocok pake shade yang lebih putih Tapi Balik lagi masing-masing Sebenernya menurut aku ini Dua-duanya cocok aja Buat aku ini Lebih mencerahkan Ini lebih warna natural Meskipun ada lebih Efek mencerahkannya Tapi dia lebih Mencerahkannya lebih tone down Kalau ini mencerahkannya lebih Yang kayak ala-ala Korean look nih Cocok banget Kalau ini buat kalian Make up Korea Jadi personally Ini dua-duanya cocok sih Menurut aku masih Masuk ke skin tone aku Dua-duanya bukan yang off beat Atau off shade banget Dan ya Kira-kira kalian bisa komen Yang kanan Yang warna kuning langsat vanila Atau Lihat nih Yang kiri golden Golden itu buat light ya Ini lightnya aku suka nih Sama si yang bikinan Jaquel Karena lightnya bukan light yang buat kulit orang Caucasian Atau orang bule Dia masih lightnya masuk ke kulit orang Indonesia Tuh Tadaaa Aku akan zoomnya Buat kalian bisa lihat Dia ngeblurin Tapi karena untuk Gak tau ya Kenapa untuk kulit light ini Karena mungkin warnanya lebih cerah ya Dia tuh lebih Apa ya Gak nge-over pori-pori aku Terus skin texture-nya Lebih keliatan Tapi untuk si kulit vanila ini Karena mungkin dia Warnanya lebih nyatu ke kulit aku Atau mungkin warnanya lebih ke kulit aku Agak lebih sedikit gelap Dia tuh malah blur out my pore Dan dia buat tekstur kulit agak menyamarkan Gak tau cuman feeling aku apa gimana Tapi aku feelingnya gitu sih guys Atau emang hanya feeling aku Coba kalian jawab ya So guys Here is the final look Kurang lebih sudah 2 jam Aku memakai si Jaquel software effect foundation Oke 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 Let me cerawang cerawang Oh my god ini sebenernya Kalian bisa lihat ya Yang sebelah tadi aku pakai warna golden yang kiri Dan yang kanan itu aku pakai warna vanila Itu gak ada bedanya sama sekali Aku tadi juga udah pakai Sarah pakai translucent powder Eh susah banget ini Ngomong sariawan sumpah Terus aku hanya memakai setting spray Dan juga kayak contour powder aja Kalian bisa lihat ya Yang ini agak lebih terang Tapi terangnya masih kayak Kalian bisa lihat ya Kira-kira brighteningnya Bukan terlalu lebay Ya kayak ala-ala makeup kore gitu Sedangkan yang kanan yang vanila Itu yang buat kulit kuning langsat Dia masih agak efek brightening Tapi brighteningnya kayak masih nyatu gitu loh Tetep ada brightening Jadi kalian kira-kira Pilih warna yang mana ya Untuk light to medium skin tone Kayak aku Ini menurut aku dua-duanya warnanya cocok sih Aku gak tahu Aku udah ngantuk apa gimana Cuma aku gak melihat Ada perbedaan yang signifikan Dua-duanya ternyata Setelah aku pakai Shading segala macem Gak ada beda di kulit aku gitu loh Kayak warna yang sama gitu Mungkin ini agak lebih putih dikit Paling dikit banget Jadi I think I'm gonna go with The color of vanilla yang sebelah kanan Jadi kalian bisa expect ini kayak agak mencerahkan ya Karena aku lihat dari layar yang kanan ini Itu tuh kayak gak terlalu sendirikan Tapi nanti kalau aku udah edit Baru keliatan warnanya Ya kira-kira seperti inilah Gimana menurut kalian? Kalian pilih yang warna vanilla setelah 2 jam Atau kalian pilih warna golden yang buat light skin tone Dengan warm undertone Yang kanan itu neutral undertone Guys Let me zoom my skin As you guys can see Lihat ya Ini setelah hampir 2 jam menuju 3 jam Dia tuh aku akan ngezoom Zoom out dikit Dia yang untuk vanilla Kalian bisa lihat ya Dia ada efek mencerahkan Dan ini juga soft banget menurut aku sih Sedangkan yang warna golden Dia agak sedikit putih Tapi ini pasti aku tau nih Kalian suka banget putih-putih yang kayak gini Ada efek mencerahkan segala macem Tapi I think I'm gonna go see yang tadi With vanilla Aku lebih suka warna vanilla ini Lebih kayak warna kulit aku Meskipun gak second skin banget Tapi I love how it feels Setelah 2-3 jam Aku berasa kayak Tetep light wake Light wakenya tuh bukan light wake yang sampe Aku berasa gak makeupan Aku berasa sedikit a little bit makeupan Tapi gak terlalu makeupan yang berat banget Ini juga Menurut aku kalian masih bisa untuk Blare efeknya dapet Terus kalian bisa lihat ya Ini ada skin texture aku dikit Tapi kalian masih bisa sitru gitu Dan menurut aku ini Buat efek melembabkan Gak terlalu ya guys Masih lebih kalau cushion Masih lebih juara Tapi I think this is suitable for normal To oily skin tone Kalau kalian yang kulitnya dry Aku gak bisa saranin pakai ini Karena ini untuk efek melembabkannya aja Itu dikit banget Tapi kalian gak berasa sebagai aku yang kulitnya normal Dengan combination skin Ada a little bit dry Itu yang disininya tuh aku merasa gak sedikit kering ya Dia pokoknya efek somehow Moisturizingnya itu Pas banget gitu Tuh gimana menurut kalian Wait 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 ini belum selesai Ini Aku bakal kasih lihat fine line aku Fine lines Sorry aku lagi bersariawan Susah banget ngomongnya Fine lines aku dia agak keliatan Tapi gak sampai kerising ya Ini aku tadi juga Juga Apa ya Aku gak pakai concealer Kalian bisa lihat fine linesnya keliatan Tapi masih Untuk pori-pori ini Kalian bisa lihat ya Dia beneran agak ngesoftin pori-pori Menurut aku gokil banget Kalau kalian mau Bantu dengan Primer yang buat nge-covered pore Terus pakai si Jack Whale ini Aku harap Pori-pori kalian bisa tersamarkan gitu So guys Konklusi Sebelum aku menutup video ini I think I'm gonna go with Vanilla Setelah aku lihat Aku pengen lebih cocok shade Vanilla Yang kanan di kulit muka aku Karena tadi aku zoom Itu juga Yang golden Sebenernya masuk Tapi agak cerah gitu Aku gak suka sesuatu Yang bisa membuat kulit aku cerahan In fact sebenernya Menurut aku Vanilla ini juga Ada efek lebih cerah ya menurut aku Cuman gak terlalu lebay Gimana gitu Oke guys Jadi Intinya Sekarang aku harus nilai Si Jack Whale ini Untuk nilai Aku bakal Bikin nilai Foundation ini Kurang lebih 8,8 Kenapa aku nilai 8,8 Karena Pertama aku suka Pas bener-bener Di freshly applied Itu warga tuh Bener-bener Rasanya tuh Di kulit aku tuh Lembut Dia blur out fine line juga Terus blur out Puari-puari Terus Untuk Masalah harga Dia kalau misalnya tanpa Se-egang itu harganya sekitar 150,000 Which is Menurut aku Itu tuh gak terlalu mahal ya Agak menengah gitu Dan untuk 150,000 Kalian mendapatkan Kualitas foundation Kayak gini Apalagi pas tadi Aku swatching Meskipun Warnanya limited banget Cuman 8 warna Tapi aku merasa Pilihan warnanya Gak kalah sama Foundation Kualitas internasional Sih menurut aku ya Dan juga Ini ya Untuk warna-warna shade Terbarunya Jack Whale Does a good job Untuk Apalagi buat kulit Kayak kita nih Kuning langsat tuh Bener-bener undertone nya Pas banget Gak terlalu abu-abu Gak terlalu orange Soalnya dari kemarin kan Aku merasa Aku gak perlu sebut Brandnya Tapi kayak dari kemarin Aku kayak review Complexion Bilangnya buat light To medium skin tone Ya emang second skin Tapi ujung-ujungnya Agak ngemis sedikit gitu Warnanya agak sedikit Kuningan Padahal bilangnya neutral Kalo ini ya Neutral Ya udah neutral gitu Dan sedikit tips dari aku Menurut aku si Jack Whale ini Kalo misalnya Kalian mempunyai Ini kotak cushion Yang udah abis Kalian bisa tuang si Jack Whale foundation ini Nanti bisa jadiin cushion I think buat cushion ini Mungkin kedepannya Jack Whale pasti akan ngeluarin cushion ya Tapi buat kalian yang pingin dijadikan cushion ini Ini menurut aku juga bagus banget Kalian bisa liat ya Ini bener-bener covernya Gak terlalu cover ya Kalo disuruh nilai coverage nya Aku bakal nilai 7 aja Dia tuh cocok banget Buat pandemi gini Yang biasanya Kita pakai makeup gak terlalu berat-berat Kalian masih bisa liat skin texture aku I love it Bener-bener natural makeup Intinya begitu aja So guys Let me know what you think Kira-kira kalian terpacu nih gak Di edisi foundation Friday ini I hope setelah kalian menonton video ini Kalian menemukan shade yang cocok Apalagi khususnya Buat kulit kuning langsat like to medium skin tone Dengan neutral undertone Nah Aku Untuk sekedar info aja Untuk semua shadenya Nanti aku akan tulis timestamp menit-menitnya di bawah Dan di mana belinya Kalian juga bisa klik di bawah ini And ya Sebelum aku menonton video ini Jangan lupa komen Kalo untuk kedepannya Kalian kira-kira mau aku nge-review apa Atau makeup tutorial apa Kalian bisa komen di bawah ini Dan kalo misalnya kalian udah beli Jack Whale foundation Kira-kira beneran gak Shade-nya aku review Cocok buat kulit kalian And kalian bisa komen di bawah ini Jangan lupa Sebelum aku menutup video ini Again Like this video Subscribe to my youtube channel Lydia Feng Wake Up Agap channel yang bisa bikin Dan bikin konten Terus buat kalian And instagram aku LLIDDD So see you guys on my next youtube review Daaaah Sub indo by broth3rmax Terima kasih